Langsung, langsung, langsung Jalan, 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 jalan Hei, langsung ini, langsung Hei, sini, kamu di sini Maju, 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 maju Haruh Foto, foto, foto Halo, jumpa lagi bersama saya Rizka Andalina Dalam Buser hari ini Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan Dan inilah Buser selengkapnya Setelah buron selama 8 tahun Di Treskrimum, Polda, Jawa Barat Akhirnya meringkus 1 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Rizki alias Eki Bernama Pegi Setiawan alias Perong Pelaku ditangkap di Kota Bandung, Jawa Barat Selasa malam Selama berada di Kota Bandung, Jawa Barat Pelaku Pegi Setiawan alias Perong Warga Cirebon bekerja sebagai buruh bangunan Saat ini Pegi masih menjalani Pemeriksaan di Polda, Jawa Barat Polisi masih terus melakukan pengembangan Untuk menangkap 2 pelaku lainnya Yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizki Alias Eki di Cirebon 2016 silam Dari penyidik Di Treskrimum Polda, Jawa Barat Bersama dengan tim Mabes Polri Telah berhasil mengamankan Menangkap 1 orang terduga pelaku Yang berstatus DPO Sejak 2016 Yang kita kenal dengan nama Saudara Pegi alias Perong Atau saat ini kita Berdasarkan informasi Yang kita dapatkan bernama Pegi Setiawan Seorang warga Cirebon Yang bekerja sebagai buruh bangunan Tadi malam kita lakukan penangkapan Kita amankan di Kota Bandung Jadi yang bersangkutan selama ini Bekerja sebagai buruh bangunan Di Kota Bandung Sementara itu Pasca ditangkapnya Pegi Sejak Rabu Siang Hingga Sore Polisi menggeledah rumah Pegi Di Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Selama 3 jam Satreskrim Polres Cirebon Kota Menggeledah dan meminta Keterangan 3 orang Keluarga Pegi Sejumlah alat bukti Diamankan polisi Dari rumah Pegi Usai melakukan penggeledahan Polisi membawa barang bukti Kepulau Daya, Jawa Barat Jadi tadi kita melaksanakan Mulai dari setengah 2 Sampai dengan sekarang Setengah 5 Artinya kurang lebih Kita melaksanakan penggeledahan Selama 3 jam Sementara itu rekan-rekan Ada yang diambangkan Karena sifatnya penyidikan Maka mohon maaf Nanti belum bisa kita sampaikan Tentunya perkembangan-perkembangan Ketika sudah dianggap Dapat disampaikan ke publik Nantinya Yang membidangi Daripada kehumasan Tentu akan menyampaikan Kepada rekan-rekan sekalian Ini rumah siapa? Ini rumah siapa? Bisa dikonfirmasi sedikit Yang dapat kami konfirmasi Adalah Di sini adalah lokasi Atau alamat Yang Yang merupakan Kediaman Berdiam Daripada Saudara P Informasi berikutnya Saudara nekat Menyelundupkan Sabu sebanyak Hampir 34 kg Dua orang diringkus Kepolisian Polres Lamandau Rencananya Sabu akan diedarkan Pelaku di Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Selatan Langsung Langsung Jalan 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 Humaydi Humaydi dan Yuliansah Tidak bisa berkutik Saat petugas Kepolisian Satreskoba Polres Lamandau Meringkusnya Di Jalan Trans Kalimantan Sabtu malam Penangkapan keduanya Bermula dari pengembangan Atas penangkapan Tiga orang bandar narkoba Beberapa hari sebelumnya Berdasarkan informasi Dari ketiganya Polisi mencegat Sebuah minibus Ketika diperiksa Petugas menemukan Sabu seberat 33,8 kg Yang dibawa Dari Pontianak Kalimantan Barat Dua orang Ditangkap Untuk mengelabui petugas Keduanya menyembunyikan Sabu di beberapa tempat Dalam mobil Seperti box Packerson system mobil Bagian bawah dashboard Ban serep Serta bagian pintu mobil Sabu dikemas Menggunakan plasih hitam Yang jumlahnya 33 bungkus Diduga sabu Akan diedarkan Di wilayah Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Selatan Dari hasil pemeriksaan Kelima tersangka Yang ditangkap Merupakan satu jaringan Sebab Modus yang mereka lakukan Hampir sama Pengungkapan Kasus narkoba Dengan barang bukti Sabu seberat 33,8 kg ini Merupakan yang terbesar Dalam kurun waktu Lima tahun terakhir 33 kg lebih Gitu ya Tadi saya mengibaratkan Pasar itu Bisa macam-macam Jangan dibilang Pasarnya ada di Lamando ya Lamando bisa jalan Tapi yang Para kelompok ini Akan menjaga pasar Bisanya dilawan Oleh kita semua ya Itu yang perlu Kita jadikan Komitmen bersama Bahwa Tidak ada Narkoba Narkotika di Lamando Bahwa kita sepakat Untuk Memberantas itu Dengan maksimal Dan kita akan Menjaga juga Pembangunan Generasi emas 2045 Bisa ada di Lamando Selain Menyita sabu Petugas juga Menyita sejumlah Barang bukti lainnya Yakni uang tunai Sebanyak 2,2 juta rupiah 6 unit ponsel 3 unit mobil 1 unit sepeda motor Dan 1 kartu ATM Berisi uang 100 juta rupiah Atas perbuatannya Para tersangka terancam Hukuman mati Saharul Mubarok Melaporkan dari Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah Beralik informasi lainnya Saudara seorang sopir Angkutan kota Baku Hantam Dengan petugas Perbaikan jalan Dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang Perkelahian dipicu Saat mobil yang dikendarai Oleh sopir angkot Berhenti dan melintasi Jalan yang tengah diperbaiki Rekaman video kamera pengawas Menunjukkan momen Saat seorang sopir angkutan Kota Fider LRT Sumsel Baku Hantam Dengan petugas Perbaikan jalan Dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang Di Jalan Sukabangun II Kecamatan Sukarami Senin lalu Sopir yang baru saja Menurunkan penumpang Tiba-tiba ribut Dengan seorang petugas Perbaikan jalan Hingga sopir Dianiaya Peristiwa ini terjadi Karena petugas perbaikan jalan Menegur sopir Untuk ikut antrean melintas Saat petugas memperbaiki jalan Namun Sopir tetap melaju Hingga keduanya Terlibat keributan Sopir angkutan Fider LRT Sumsel Sempat melaporkan Peristiwa penganiayaan Yang dialaminya Ke Polsek Sukarami Polrestabes Palembang Namun setelah dimediasi Kedua pelah pihak Menempuh jalan damai Dan pelapor Memilih mencabut Laporan di kepolisian Muhammad Ardian Syahputra Melaporkan dari Palembang Sumatera Selatan Seorang pencuri Berusaha Membawa kabur Sepeda motor Dengan cara mendorong Setelah merusak Kunci kontak motor Aksi pelaku Dipergoki warga Yang langsung menangkap Dan menghakiminya Inilah rekaman Kamera pengawas Yang merekam aksi Seorang pelaku Pencurian sepeda motor Di salah satu halaman Rumah warga Di kawasan jalan Arief Rafa Hakim Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara Selasa Siang Tak perlu waktu lama Bagi pelaku Membobol kunci kontak Sepeda motor Incarannya Berhasil membuka Kunci kontak Pelaku pun mencoba Menghidupkan mesin Sepeda motor Karena tak bisa menyala Pelaku lalu mendorong Sepeda motor Curiannya Aksinya itu Diketahui warga Beramai-ramai Warga menangkap Dan memukulnya Menghindari amuk masa berlanjut Polisi menangkap pelaku Dan membawanya ke Polsek Medan area Mohd Hamdani Melaporkan dari Medan Sumatera Utara Saudara diduga Mencuri ketela di sawah Dua remaja Di Magetan Jawa Timur Ditangkap warga Sebelum diserahkan ke polisi Keduanya dihukum Push up Warga yang kesal berusaha Menghajar dua remaja Yang tertangkap Mencuri ketela di sawah Milik petani Di desa Jongrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Jawa Timur Selasa Malam Namun tindakan ini Berhasil dihalangi warga Warga lainnya Menghukum kedua pelaku Untuk pusap 50 kali Sambil menunggu polisi datang Aksi pencurian ini Diketahui warga Ketika arga 18 tahun Dan baga 19 tahun Warga desa Maron Kecamatan Karangrojo Kabupaten Magetan Berada di sawah Walang 70 tahun Warga yang curiga Kemudian melakukan pemantauan Dan setelah tahu Jika keduanya tengah Mencuri ketela Dilakukanlah penangkapan Saya melihat motor Dari arah barat Bilok Kemudian Terus Saya ikutin Sampai gini Saya sanggung Saya sanggung Sampai jam Ternyata Saya mau Melayang diri Mencuri tela Kronologinya yang jelas Waktu itu Dia di TKP TKP ini Ada warga yang mencurigai Setelah itu Ditangkap Tama warga saya Dilaporkan ke saya Setelah Apa itu Dilaporkan saya Saya mengaporkan ke Komisian Komisian sekarang Di bawah Dari pihak berwajar Untuk menghindari Amuk masa Keduanya langsung Dibawa ke Polsek terdekat Bersama barang bukti Berupa ketela Dan sepeda motornya Dirgo Syiono Melaporkan dari Manggetan Jawa Timur Seorang pemuda Ditangkap warga Kalibaru Cilincing Jakarta Utara Rabu sore Pemuda itu ditangkap Karena diduga Menjamret ponsel Milik seorang bocah Untuk menghindari Amukan masa Pemuda terduga Pelaku Jambret ini Diamankan di kantor RW14 Kurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara Rabu sore Sebelumnya Terduga pelaku Ditangkap warga Setelah menjamret ponsel Yang sedang Mimainkan oleh Seorang bocah Di depan rumahnya Korban yang berteriak Minta tolong Didengar warga sekitar Yang langsung Meringkus pelaku Itu tadi Malingnya dimana dia berarti Di rumah Di pinggir jalan Di pinggir rumah Tapi rumah itu Di pinggir jalan Di dalam bang Dia merampas Handphone orang gitu Iya Oke Ada ngeliat Diteriakin maling Langsung dikejar Iya Guna menghindari Amuk masa Pemuda terduga Jambret ini Diserahkan Kaparat Pelosek Cilincing Jakarta Utara Abdul Haris Melaporkan Dari Jakarta Saat lantas Polrestaba Surabaya Meringkus Pengemudi Mobil yang diduga Melakukan aksi Tabrak lari Akibat kejadian itu Satu orang tewas Karena mengalami Luka pada bagian Kepala Inilah rekaman CCTV Yang merekam Detik-detik terjadinya Kecelakan lalu lintas Antara sepeda motor Dan mobil Di jalan Diponegoro Surabaya Jawa Timur Dalam rekaman CCTV Terlihat mobil Berwarna merah Putar balik Ke arah utara Pada perempatan Yang seharusnya Tidak boleh putar balik Naas di saat bersamaan Melaju dua sepeda motor Dengan kecepatan tinggi Satu sepeda motor Menabrak bagian Belakang mobil Dan satu sepeda motor lainnya Tersenggol bagian samping Mobil hingga terpental Akibat kejadian ini Satu orang tewas Karena luka di bagian kepala Rabu siang Setelantas Polrestabu Surabaya Menangkap pengemudi mobil Berinisial IM 49 tahun Warga ngagel Kota Surabaya Yang kabur Usai kejadian Pelaku ditangkap Karena tidak memberikan Pertolongan kepada korban Dan berusaha Menghilangkan barang bukti Tidak memberikan pertolongan Ataupun memberikan laporan Ketika terlibat Perkara lalu lintas Sehingga dikategorikan Pelaku tabrak lain Berdasarkan hasil pendalaman Pelaku berusaha Menghilangkan barang bukti Dengan mengganti Beberapa part Dari kendaraan Seperti bannya Kemudian memasukkan Kendaraan tersebut ke bengkel Untuk memperbaiki Bagian sisi belakang Bemper Dan kiri Pintu kiri Yang penyok Karena ditabrak Sepeda motor Atas perbuatannya Pelaku yang tidak memiliki SIM ini Terancam hukuman 6 tahun penjara Selamat Riyadi Melaporkan dari Surabaya Jawa Timur Selanjutnya Saudara Razia Penyakit Masyarakat Yang digelar Satpol PPP Mkot Jakarta Barat Diwarnai perlawanan Dua wanita Yang diduga bekerja Yang diduga merupakan Pekerja seks komersial Mereka berontak Dan berteriak histeris Saat akan dibawa petugas Wanita ini berontak Melawan petugas Satpol PPP Mkot Jakarta Barat Saat dirinya diduga Tengah menjajakkan diri Di pinggir jalan Inspeksi Kalis Kertaris Kurokop Tamburan Jakarta Barat Rabu Dinihari Petugas sempat kesulitan Mengevakuasi wanita ini Untuk dimasukkan Kedalam mobil petugas Sementara seorang wanita lainnya Berusaha kabur Sambil merontak Berteriak histeris Saat petugas Kepakaian preman Menyergapnya Namun perlawanan Wanita ini sia-sia Dalam razia ini Empat wanita ini juga Bekerja seks komersial Dan seorang lelaki Terjaring razia Penyakit Masyarakat Razia ini digelar Setelah petugas Mendapat laporan warga Yang resah dengan keberadaan Para PSK di lingkungan Tempat tinggalnya Masyarakat operasi patroli Di lingkungan wilayah Burugul Petamburan Dan Tambora Sekitar situ Dan kita mendapati Atau kita menjaring Dan menjangkau Warga atau masyarakat Yang pengguna Mereka yang terjaring razia Dibawa petugas Kepanti Sosial Kedoya Jakarta Barat Untuk dilakukan pembinaan Jayadi melaporkan Dari Jakarta Ya saudara demikian Booster hari ini Anda juga bisa menyaksikan Booster melalui Akun TikTok Booster SCTV Serta Youtube Lipotanam SCTV Jangan lupa subscribe Dan selalu waspada Karena kejahatan ada di sekitar kita Sampai jumpa Dan salam SCTV Sampai jumpa Sampai jumpa